So guys jadi di video kali ini gue itu lagi menyamar layaknya ya orang yang yang gak bisa diketahuin lah temen-temen Oleh siapapun di kota ini temen-temen Jadi gue kayak undercover kayak gitulah temen-temen untuk di jalanan tepatnya ya temen-temen Dan disini gue itu masih pakai Supra GR 2020 ini ya guys ya Dan levernya masih gue pasang yang ini karena biar ikonik aja sih menurut pribadi gue Dan untuk body kitnya sendiri itu kemarin tuh gue ganti Karena di kota hopefully belum ada fixed tense apa ya kayak fixed tense gitu loh yang waktu kayak Dulu itu biar band ini tuh bisa keluar tapi udah nggak ada jadi mau nggak mau gue harus menyesuaikan banyak yang berada di posisi seperti ini nih ada di posisi seperti ini itu ya sama persis lah kurang lebih Jadi dengan body kitnya biar kayak banyak itu nggak terlalu masuk ke dalam gitu loh Nah gue udah baca komen-komen kalian juga tuh Intinya seorang gue ini lagi menyamar Jadi topeng ini tuh bakalan menjadi sebuah misteri yang nggak bakal dikenal sama siapapun juga ya temen-temen Mau kenalan dekat atau segala macam itu nggak bakalan tau temen-temen Dan B01 KS ini KS ini Quinzel shifter B itu iseng aja sih biar B itu sebetulnya Jakarta ya temen-temen B Jakarta ada juga DK tuh Bali ya kan terus ada D Bandung gitu ya temen-temen Nah ini 01 ini tuh sebutan dari penyamaran gue yaitu 01 temen-temen Ya kalau misalkan mau dipanggil gue itu atas namanya 01 gitu temen-temen Dan gue bakal kayak apa ya ada kesombongan dari seorang 01 ini temen-temen Si 01 ini Jadi And then disini gue ada track balapan yang terbaru itu tepatnya di dekat lembah kematian pokoknya temen-temen Nah itu gue bakalan coba apa ya bisa dibilang op 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 ini taksi ugal-ugalan nih Bisa dibilang tuh apa ya track yang sebelah sana itu itu bisa dibilang ya terbaru lah ya Disamping bener-bener lembah kematian temen-temen Kita bakalan nanti coba cobain ya track baru itu Ya maybe bisa time attack Semoga aja gak ada kepolisian yang berada disana gitu Kalau ada polisi berada disana tuh kayak mager banget guys asli Alright Thank you banget buat temen-temen yang udah Apa ya udah ngasih tau beberapa hal yang lebih bagus gitu kan Kayak bang itu banyak harus dikeluarin biar Apa ya biar gak ke dalam lah lebih bagus bang gitu Makanya gue liat oh iya juga ya Makanya gue carilah body kit yang lebih cocok Sama banyak sih Kalau ada fix tensor yang dulu mah ya mungkin gue pakai body kit yang waktu itu tuh Yang waktu pertama Ingat ya temen-temen ini adalah Zero One Yang mungkin di kedepan harinya Zero One ini Ya bakalan ada misteri-misteri yang bakal dia lakuin temen-temen Itu ya kalian tungguin aja Dia pasti pakai mobil Supra GR 2020 ini temen-temen Kayak gitu Intinya Zero One ini gak boleh tertangkap oleh siapapun juga temen-temen Dan diketahuin ya Oke guys yang gue bilang tadi Itu ada track terbaru temen-temen Itu bener-bener disamping lembah kematian pokoknya Kita bakalan cobain track yang ada disebelah sana ya Kita cobain Sebetulnya menurut pribadi gue Track ini tuh lebih riskan sih bisa dibilang Karena tracknya tuh Waduh Ini Supra yang kemarin Wah sama persis Beda bang Gue Zero One bang Gila-gila mobilnya keren nih Iya ya Ini lagi kumpul-kumpul atau gimana nih Ya lagi kumpul-kumpul Lagi kumpul-kumpul Wih ini mobil GTR nih Nissan Wih sampingnya Supra tuh Dia perlesan ungu ya bang ya Hitam perlesan ungu ini ya Oke deh bang Saya Ini ya dulu ya Saya pengen nyobain track terbaru tuh bang Di samping lembah kematian Tepatnya di pertigaan sana tuh Oh iya Supra ini ya Iya ini Supra GR 2020 bang Iya Ini juga nih Ini Mazda RX-7 Mazda RX-7 yang ini Mazda RX-7 juga nih Dua-duanya Bang kenapa platnya H tuh bang H dari mana sih Iya H dari mana tuh bang Kalau saya kan B dari Jakarta tuh bang Tuh B dari Jakarta Bener gak bang? Semarang H Semarang H Semarang H Semarang Oh H Semarang Kalau saya dari Jakarta nih bang Mobilnya importan di pelabuhan YNS dari mana Ya YNS dari mana tuh bang Kalau boleh tau tuh bang Tau dari Jepang Oh emang dari Jepang bang Kalau YNS bang Oh dari YNS kah? Oh tapi ini keren sih Kayak Uh suaranya GR juga Yang ini banyak modifanya Banyak banget Oh berarti Ini dari hoodnya Bampernya juga Spoilernya banyak Spoilernya kurang lebih Ada 41 Kemarin Di kabarin dari pusat Oh keren sih tapi ini Berapa nih bang Harganya Emas om Oh emas Oke oke bang Kalau gitu Yaudah nih bang Saya mau time attack dulu ya YNS sebelah sana ya Iya Hati-hati bang Salam kenal bang Gak ada sirup-sirupnya gitu nih Oke bang Dia lagi kumpul-kumpul ya Biasa kalau misalkan Itu kayaknya klub GDM deh temen-temen Lagi perkumpulan GDM community deh Nah ini yang mau gue kasih tau Ini menurut gue Track lebih bener-bener tricky Karena apa ya Meskipun dia Emang kiri kanannya Kiri kanan Kiri kanannya itu memang ada juran Dan Pegunungan gitu kan Cuman Apa ya Jalannya itu kayak turnaik-turnaik Sehingga Kalau kita gagal Ngeram Apa ya Tepatnya kayak Ngeramnya lebih lama Mobil ini bakalan bisa Kebalik temen-temen Nih kita coba ya Gue belum sama sekali Nyobain Track ini temen-temen Tapi gue udah bikin Sebetulnya Nih coba ya Nah Buat kalian yang gak tau Kalau misalkan kita itu Buat Track Dan Memulai balapan liar Di atas sebelah kiri itu Bakalan keluar Illegal race Ongoing in Bat Batry Kayak Canyon RD Nah RD itu maksudnya RD Maksudnya di sebelah sini itu Bakalan ada balap liar gitu Jadi kepolisian itu harus juga Hafal nama-nama jalan sih intinya Kita dapet berapa time attack Yang bisa kita dapetkan Di sebelah sini ya guys ya Tuh Jalannya itu sebetulnya Keliatannya sih gampang ya guys ya Cuman Kalau Kalian cobain disini Itu lebih sulit Daripada lembaga kematian tuh Kalau ngeramnya Gagal aja Mendadak Kayak gitu aja Bakalan bisa apa ya Terplanting lah Bisa dibilang Nih apalagi yang disini nih Tuh Itu gue Tuh Kalau remnya Gagal sekali aja Kayak terlambat aja Itu gue bisa terbang Ke gunung gitu Makanya bahaya banget guys Bener-bener tricky lah Menurut gue Makanya harus hati-hati sih Ini Ini aja Abad sendiri loh Ini aja sendiri ya guys ya Kalau Misalkan Ini yang gue bilang Nah itu yang gue bilang tuh ya Kalau gue kecepatan Dan gak Ngeram Dengan baik Nah gue bakal bisa terbang Kayak gitu guys Nah disini pun juga Kayak gitu Aduh Nah Lebih bahaya lah Menurut gue Pribadi Ini baru sendiri Apalagi nanti Kalau udah rame-rame gitu Nah apalagi yang ini Terbang-terbang gitu loh Parah banget Apa gue ini Pengen Oh iya Gini deh Gue bakal coba Ini ya Nyuruh Satu orang Itu gue ajakin Balap liar lah Coba ya Cuman Kayak Kayak di tempat sini aja Atau gimana ya What Kok ada polisi Selamat siang pak Selamat siang pak Saya lagi nongkrong aja pak Lagi nongkrong Iya Lagi nongkrong Turun sebentar gak Oke pak Polisinya ngapain ya Jadi bantu pak Oke Dengan papa siapa ini Saya Dengan Zero 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 Iya Zero Ada apa ya pak Itu bapak Gini pak Saya dapet Laporan dari warga yang lewat sini Makanya disini ada yang lagi Balapan Balapan Iya Enggak sih pak Saya kan sendiri disini Kalau balapan kan Pasti rame-rame tuh pak Atau berdua Lebih dari satu Nah itu balapan tuh Ya kemungkinan kan Lawannya bisa aja cabut duluan Laporan warga yang lewat Kita denger suara kenal pot Yang sangat berisik Katanya disini Itu bukan Temen saya ya pak Disitu ya Ini banyak lagi ini Banyak ini Katanya cuma satu Saya sih cuma sendiri sih Halo Halo bang Halo bang Ini ada polisi Yang Tidur ke sini Bilang Gue balapan liar Hah Balapan liar Iya Ini bapaknya yang pakai masker satu lagi Habis dari mana Saya habis dari rumah sakit Terasa sakit Ini pak urstin kan Betul Ini temen saya Baru dateng juga dia Dari tadi Ada warga yang ngelaporan Ada yang melapan disini Dia denger Melaportnya berisik Katanya Saya sih disini Cuma Apa ya pak Ya gak balapan lah pak Maunya pak Terus bapak Memang Mungkin pak ustinnya Mungkin pak ustin bisa Ini dulu pak Dari sini pak Oke boleh Boleh Mohon maaf ya pak ustin Gimana nih pak Saya tadi Warga Bilang terus nih pak Tolong pak Ditindak Kenapasnya bersih sangat Sangat risih Keras mengganggu Warganya Lebay kali pak Lebay itu Warganya Ya gak mungkin juga lebay Kan warga juga punya Ini kan Dia Siapa tau Lagi tidur Terus lagi Berlaport Kamu kan bisa sekali Ya Gimana ya pak ya Jalanannya itu Udah Bisa dibilang Milik saya gitu Yang disebelah sini Bapak Iya lah milik saya lah Sedangkan yang buat jalan aja Bukan bapak Memang bukan Tapi saya klaim ini Jalanan punya saya pak Yang disebelah sini Tidak bisa seperti itu Kenapa tidak bisa Seperti itu pak Karena itu bukan hak bapak Untuk mengklaim Jalan bapak ini Bahkan yang buat itu Bukan bapak sendiri Yang buat itu Dari pajak-pajak Warga Yang masuk ke pemerintah Lalu dialirkan Untuk membuat jalan Semua orang tau pak Saya yang punya jalan Di sebelah sini Semua orang tau Saya belum tau ini Iya bapak Berarti Semua orang tau ya Saya berarti Saya juga tau Saya belum ya Berarti bapak Ini pak Kurang main-main Di sebelah sini pak Gak ada yang berani Lewat jalanan sini Paling di lembah Kematian saya Nes Pak Banyak sekali mobil Iya Gak ada yang berani Saya berani lewat sini Sekarang bapak Saya sempat roli Bapak maunya kayak gimana Yang menurut operan warga Bapak ya Melakukan Kembalapan liar ini Enggak loh pak Bapak liat Saya gak ngelakuin balap liar Saya sendiri disini Gimana sih Ya kalau punya bapak sendiri Kan kemungkinan Ada yang balapannya tuh Dicabut duluan Karena saya juga tau pak Saya juga sering Saya juga sering liat Yang kayak gitu Ada yang bilang Saya sendiri-sendiri Laki apa Yang satunya Lawannya cabut duluan Terus bapaknya mau apa Mendingan bapak cabut Dari sini pak Atau gak bapak Bakalan Melakukan hal Saya melakukan Bakalan melakukan hal-hal Yang bapak tidak inginkan Oke Cabut mendingan pak Cabut gimana pak Ya disini Bertugas Untuk melami Warga yang melaporan Kita mau nyebab bagaimana Bapak Bapak Udah tadi banyak omong ya Ya bukan banyak omong pak Karena itu Sebagian tugas dari saya Sebagian tugas dari bapak Iya Terima laporan dari warga Dan saya langsung ke TKP Oke Kenal pot saya Memang gak sesuai dengan standar Terus bapak mau Si tiny mobil gitu Atau gimana pak Ini aja deh Buat mastiin Surat-suratnya ada gak Simnya ada gak Sim ada STNK Jangan-jangan bilang Jangan bilang Ini mobil yang Tidak terdaftar lagi Terdaftar pak Sembarangan bapak Ya ada STNK nya gak STN kak Iya Saya lupa bawa pak Di rumah Sim juga Saya lupa bawa Sih Surat-surat kendaraan itu Wajib dibawa Lupa pak Saya ketinggalan Mau jauh Mau gak Jujuh bawa gitu Mending itu Bapak Kamu STNK Sim aja kagak ada Namanya lupa pak Udah berapa Kenapa asal ini Asal yang satu Menggambi keluarga Pericuhan Kedua gak bawa Surat-surat Kedua tiga Standar penalpot Bapak Lama-lama saya geram Bapak ya Bapak mendingan cabut Atau Saya melakukan Hal-hal yang Mungkin Saya Tembak Bapak di tempat Gak bakal ada Yang tau disini ya Kok kamu Menebak saya Bapak jangan Macem-macem ya pak Bapak jangan Macem-macem Saya naruh Platu Bapak Kebapak Bapak maunya apa deh Daripada Mengganggu Kesenangan saya Di sebelah sini Hah cabut Ini jalan punya saya pak Negatif pak Ini bukan jalan bapak Cabut dari sini Atau saya Kena insaksi Yang berupa pasal Semua Kamu didenda juga Kamu Penjara juga Bapak mau mati disini pak Mati Iya bapak Mau mati disini Saya tembak Saya Gak takut mati pak Orangnya Iya lah Mendingan bapak cabut disini pak Bapak aja yang cabut pak Daripada saya kan Bapak yang mengganggu warga Dari sini Saya hanya bertugas Dari sini pak Bapak yang mengganggu Ketentera mengeluarga Bukan saya Oke Kita cari win-win solution Disini pak Oke Kalau bapak Bisa Ngalain mobil saya Memakai mobil Bapak Saya pergi dari sini Dan tidak mengganggu warga sekitar Kamu nantangin saya kamu Ini jalanan saya pak Saya di polisi disebut Sebagai Speed hunter ini Speed hunter Saya yang turun Iya pak Saya pun baru kecepatan pak Tidak mungkin Kalau ada yang lagi balapan Saya yang turun Saya yang ngejar Ya Ya udah dah Gini aja pak Gimana Saya juga suka balap Kalau misalnya bapak Menang Dari saya Saya lepasin bapak Oke Deal Kalau misalkan saya menang Saya minta Ketenteraan saya Dan kesenangan saya Tidak bisa diganggu Di jalan ini Kalau Untuk saya itu oke Tapi kita petugas lain Saya angkat tangan Oke Di sini saya berbicara Bukan karena polisi Saya berbicara Karena diri saya sendiri Karena bapak meremehkan saya Oke Oke deal Deal ya Saya terima tantangan bapak Kalau begitu Kita deal ya pak Oke Ini saya berbicara Bukan sebagai institusi ya Oke Kamu sudah meremehkan saya Tunggu di sini Uh gila Dia kayaknya pake Mobil yang lain deh guys Wow Dia pake mobil yang lain Kayaknya dia pake mobil yang lain guys Ternyata Wah ini Zero one ini harus menang nih Gitu temen temen Kalau enggak Eh Ya bakalan Apa ya Dia gak bisa latihan disini gitu Berengsek tuh polisi Siapa ya nama polisinya Yang mengganggu kesenangan Yang mengganggu kesenangan Zero one Kurang ajar juga deh Oh my god Oh my god Oh my god This is sylvia kah Nama gue zero one bang Zero one Zero one Iya Ini mobil lu Yap disini mobil gue Ini jalanan gue Dan disini gue itu pengen Ditangkep polisi Jadi polisi gue tantang Di sebelah sini Untuk Cabut dari sini Gue gak suka gue Gue pribadi Ya lagi Ya Gue lagi time attack Disini Gue punya track Baru gitu kan Cuman Tuh polisi Ternyata dapet laporan Dari warga sekitar Oke Kalau Warga sekitar Katanya terganggu Sama Suara kenal pot gue Seorang mesin gue Intinya keberisikan Dari mobil gue Jadi Ya gue todong aja tuh Ternyata dia gak takut Dia nodong gue balik Wah Warga itu Atau Apa Polisi itu Oh polisi Oke Iya Ya sebetulnya gue juga Takut sih Yaudah gue nyari Solusion aja Gue bilang Sama dia Pak Kalau misalkan Iya pak Lu bisa Menangin Balapan ini Gue bakalan Pergi dari sini Dan gak ganggu Warga Sekitaran disini Tapi kalau misalkan Bapak Yang kalah Gue pribadi Mengusir lu Dari Jalanan Yang gue Klaim disini Gue bilang kayak gitu Oke Jadi gue Kayak Tarawan gitu loh Ini ya Iya 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 Terus sekarang Gimana tuh Dia maunya gimana sekarang Dia Aseh-seh hal tersebut tuh Jadinya Yaudah dah tuh Mau gak mau Ya Gue Tantang dia Ya biar Gue soalnya kan STN K SIEM Kita udah Udah biasa lah Gak mungkin ada Kalau kita mah Nah iyalah Kayak gitu makanya Gue pribadi Makanya Daripada mobil gue Disikta Sama instansi Ya gue tantang aja tuh Eh kebetulan katanya Polisinya tuh Suga balap gitu katanya Jadi maksudnya Itu Pak Polnya Yang ngajak Lu ini Balapan Iya Pak Polnya itu Ngejakin balapan Jadinya Gue yang ngajakin balapan Dan dia Tertantang Dan dia Katanya Gak mau merasa Diremehkan katanya Katanya gitu tuh Terus nih Kira-kira dia Lagi Ngambil Mobil pribadi dia Kayaknya sih mobil pribadi dia tuh Soalnya dia tadi dateng Itu pake mobil Civic Terus dia balik Tunggu mobil saya Wah gue gak tau tuh Mobil apa Katanya sih Mobilnya itu Mobil Sylvia Katanya tuh Wah terudih Kayaknya nih Sendiri Yang bawa Sylvia Katanya sih gitu Silvia Tadi ada Abang ini juga nih Tapi diusir sama Polisinya juga Oh by the way Dia langit-langit gue Keren juga ya Itu A90 ya SupraGR 2020 Oh Libreel A90 itu Dia tuh Lebih Kecil Kayak gitu sih Itu juga tuh Super tuh Hampir mirip kayak gue Gue gak Gak suka aja bang Ada polisi Yang ganggu Ketantraman Resilegal Kayak gini nih Gue gak suka banget Iya lah Gue Iya bro Kalo lu butuh BKH Juga gue ready Soalnya Ya gue sama temen-temen gue Juga butuh nih Jalanan Untuk keretihan kan Iya lah Bisa dianggungisir Enaknya doang Gitu loh Ya gue Tau sih Emang Itu pekerjaan dia Tapi gimana ya Ini kesenangan kita gitu Kalo nyari uang Kita bisa lewat Sini gitu Bener Bener banget Tapi Nah gue gak tau lagi tuh bang Kalo misalkan dia Manggirin anggota Untuk Ya gerbek-gerbek Mobil Ya sport kita ini Mungkin aja Satu pilihannya Kita kabur Cabut bang Bener Gak ada jalan lagi bang Pasti Itu gue Sebelumnya Itu sebelumnya Gue udah pernah coba tuh Track balap Di lembah kematian Ya gue kayak Bosen aja bang Gue udah pernah Nyobain track Yang dimana Yang biasa Start disana Terus gue balikin juga Gue udah pernah Cuman gue punya track Yang terbaru Di sebelah sini Yang menurut pribadi gue Itu lebih tricky Gila Oke Gue gak tau nih Siapa nih Temen-temen abang kah itu Kurang tau sih Kalo misalnya emang Dari komunitas kami Harusnya Kayak gini deh Oke Sekarang Gue liat-liat Udah banyak banget ya Yang Res ilegal Di kota ini Iya Baru sekali Parah Barah Barah banget Biasa gue Lalu lalang tuh Malem tuh Juga Nah Gue liat tuh Banyak banget Dari malem tuh Parah Rame banget Wah ini Gatau nih siapa Nah itu kah Siapa Oh ini nih Ini kan Sylvia Kayaknya nih Sylvia nih Gue liat nih Eh Pak Paul Lupa Mau pake Mobil Culun lo ini Gue minta nih ya Kalo lo kalah Ketentraman Balap Ilegal Yang kita inginkan Lo harus tutup mulut Dan lo tidak harus Memberikan informasi tersebut Kepada anggota yang lainnya Dan lo boleh join Untuk rest illegal Kayaknya seperti ini Gimana Lo terima gak tantangan Seperti yang saya bilang tadi Oke Seperti yang saya bilang tadi Saya tidak Saya menganggap Jadi saya sendiri Bukan Kalau udah gini Misalnya kamu dari tadi Peremehkan saya Saya Kamu bilang Mobil saya culun Ya Iya lah Kita buktikan saja Oke Tapi Gue mau Di saat nanti Kalo lo kalah Lo akan Bernazar di depan Teman-teman gue ini Oke Apa itu Lo akan bernazar di teman-teman gue ini Yang mana nih Kalo lo kalah Lo gak boleh Mengganggu Ketentraman Ilegal race Yang kita milikin disini Karena itu kesenangan kita semua Kalo dari gue Lo hanya tutup mulut Dari institusi yang lain Gak gak tau Oke Pribadi ya Gue tutup mulut Intinya Tepatin janji gue Janji gue tadi Ketika lo menang Gue tutup mulut Oke Intinya lo tutup mulut Jangan bilang ke anggota yang lainnya Kalo misalkan ada balapan liar Di sebelah sini oke I know Lo denger kan pada semua nih Kepolisian nih Mereka pun tau gue siapa Satu orang tau Satu tau Oke Kalo gitu Tapi gue gak selalu percaya Kepolisian itu busuk Oh aduh Oke Kita bakalan Balapan liar Di sebelah sini ya Res Load Lembah Kematian Dua Oke Rest Start Satu Per dua Lima Kita liat ya guys ya Siapa yang bisa Mengenakan pertandingan ini guys Let's do it Kita gak boleh Sampai kalah guys Kalau kalah yang ada Ntar Dia bisa nyepuin Balapan liar ini tuh Sama polisi lainnya gitu Hah Mesin lama dia Mesin tua dia Sepertinya tuh temen-temen Oke Tapi gue gak boleh ngeremeh nih ya guys ya Karena ini balapannya terikit Takutnya disaat gue meremehkan Dia Tentunya dia yang paling depan gitu Oh ini bayi banget sih Tricky banget Terlalu tricky Jadi bayi banget Jadi gue bener-bener harus fokus Dalam mengendalikan hal ini temen-temen Right Oh hampir aja Kalau gue gak rem Dengan baik Tadi gue kayaknya terpelanting Dari temen-temen Gue udah kayak Hilang arah gitu tadi Oh ini bayi banget sih Bilokan nabaya nih Oke Tadi gue itu juga Pas lagi time attack Dapet checkpoint berapa ya Tiga sembilan apa Dua sembilan gitu Gue gak tau nih Dapetnya berapa nih Memang otaknya gile ya Oh Udah nyampe ya Udah nyampe ya Udah biar Gak ada ya Good job Gimana Lu bisa bernazar Di depan temen-temen gue Kalau misalkan Untuk ketentraman Res ilegal Lu harus tutup mulut Kepada anggota yang lainnya Oke I know Gue napatin janji gue Seperti yang gue bilang dari awal Kalau lu menang Lu lepas Dan kalau gue kalah Gue bakal tutup mulut Tentang balapan ilegal ini Oke Oke Nama lu siapa Biar orang pada tau Nama jalanan gue Syuna Oke Nama jalanan Syuna Kalau misalkan memang Anggota ini Berianat Sama ilegal Res ini Kita cari aja nih orang nih Ya cari aja Dia tau gue siapa Bakal juga tau gue siapa Gue tau kok Lu siapa Oke kita udah dengerin ya Res kali ini ya Yang bisa Berkata Dijalanin ini tuh Ini tetap milik gue Dan kenalin Gue Zero-an From Quinzel Shifter Quinzel Shifter Yes And I Believe Oke Sampai jumpa 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 Terima kasih.